selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati sampai jumpa ketika berdendam sebab taksi nari aktivitas malah sehingga selamat menikmati selamat menikmati karena mereka lalu wakuf di pondok lampu bayangannya wakuf itu aku tidak mau lak jadi lampu padu yang menurut aku kira-kira perasaan aku juga sakit kadang-kadang sering kalau aku isu nirakati pucara jelas-jelas kalau sakit sering jadi ini terwampil aku ingin berjasa tapi lagi ditinggal amit-amit untung dia ada yang dendam ketugas ingat cerita itu Nabi Idris ini memang Nabi Idris itu tidak mungkin Nabi Idris itu tidak mungkin Nabi Musa karena tadi ini gak ada sandal ini suaranya masih lagi ada Nabi Idris terus mengakali malaikat malaikat-malaikat jadi ketemu malaikat Israel jadi mati rasanya jadi lucu Nabi Idris itu lucu ceritanya orang yang penting lucu lucu betul Nabi Musa Nabi Musa kan tarung Nabi Muhammad Abu Jahal baru-baru ribet lah Nabi Idris juga ini mati enak itu orang yang enak jadi jajal aku patahin lucu kan nah Israel itu lugu 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 itu rapatnya bisa mikir malaikat kan gak boleh mikir malaikat melikir ya orang bisa nyabut kue karena sakit semelarat jabutnya barna mereka malaikat itu tidak bisa mikir terus aku ingin mati benerah suarga akhirnya ketemu malaikat-malaik malik-malaik aku duduk ngerah tapi benerah tapi bariku aku terhenti suarga tapi aku duduk ngerah ya ngerah bariku suarga itu malaikat Ridwan apa benerah suarga tapi ya pengen ngerah suarga dan suarga mau betul mau betul malaikat-malaik protes itu perjanjiannya kan liwat kenapa gak mau kembali ada ceritanya kabin yang kitab-kitab sucing suarga itu khalidina viha akhirnya dipertemukan Israel ya malik Ridwan debat nah pengirahan itu fair orang-orang itu sebaik pengirahan akhirnya liwat apa gusti pengirahan jadi juri maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan nabi Idris jadi ini aku ceritakan ceritanya nabi Idris itu tidak penting maksudnya tidak penting dalam bab dakwah tapi tentu penting dalam iktibar tapi tidak penting dalam bab dakwah karena tidak patah terkait tidak ada yang munafek yang fasek itu berapa berapa dia lekat malaikat saya roh yang buswarga akhirnya orang malaikat yang pintar tapi kan semua yang masuk surga aku tahu meliwati rokok loh aku harus liwat kalau liwat jadi anaknya pinter orang-orang langsung buswarga mereka ngerti ini tidak lalui rokok mersih prosedur diulang akhirnya anak malik aku aku lalui rokok tapi aku liwat terus nanti keluarga jadi disebrang malikat-malaikat yang menguasain rokok santai tidak sebrang santai sampai panitian kan berarti prosedur semua orang pas diluatkan rokok terlalui malikat Israel tapi mati perjanjian itu jajal jajal lah tetap mati tidak boleh mati di tangan tidak boleh kalau orang mati kan bisa tidak boleh mati akhirnya Nabi Idris satu-satu Nabi yang suarga mulai perjanjian sampai ini nanti warofa makanan aliyah barokai tadi tiga malikat di kororan nabi rontong akal tapi orang kekasih pengiran juga salah orang kekasih pengiran juga salah jadi malah Allah kalau debat terus Allah ngerti hei para malikat ku kalah debat sama Idris salam rangaji sampai di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab Idris karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saya itu ketemu Israel saya aku patah ini baru ketemu malik 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 ribet ribet jadi akhirnya ya akhirnya ini masyur cerita cerita ini itu malik men cerita ini malik itu saya berkata kitab itu saya berkata ini men jadi Nabi Idris itu ingin suarga dituruti pengiran singkat cerita itu nyeblok sandal berdum di balik itu Gusti barang saya berkata di suarga ya dia tidak ketemu itu wah di di suarga suarga kan wabuk berkata Gusti ketemu nanti saya takut lihat sudah ketemu berkata akhirnya suarga terus barang yang kare suruh apa saya tidak tidak penting penting tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu menglibatkan tiga malikat tadi wah itu dengan malikat tukang jabutnya terus ya nyawa aku jabut aku benerah rasanya jajar 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 seorang kakudut lelik malik aku benerah nerokok ya mungkin paling enak ketika kasih pengiran malah enak ketika kasih pengiran serata usaha di langit bumi aman jajar aman wali-wali semacam-macam tamu di pisah di park yang aman jangan berbeda tapi berorok kabel ya mesti kabel kan kabel di luar roh pojok itu lurung kabel di luar kan jadi malikat malikat nyongkone kabel kabel di luar padahal dia ingat ini tidak harus lewat sesuai prosedur mesti melibatkan roh pojok bareng suarga ketemu malikat dari suarga malikat malik nanti lho kak matun rano cerita suarga matun nasi suarga kabel di dina akhirnya malikat malik malikat diri lho sarat suarga melibatkan roh pojok lho tak malik aku seliwat ya seliwat tapi jadinya melakum nabi nabi ini ini bagi nabi musa kan berkelas kenapa tidak terhadap fir'on bareng fir'on kalah bani israel iman tapi berengkele tidak terlalu ribet ribet mencari nabi musa ketemu nabi kok enak enak suarga aku tidak terhadap fir'on tentu nabi nabi musa itu derajat nabi idri ketua 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 nabi ketua ketua malakat ketua biasa wali ketua malam 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 sesuai dari kelasmen jadi misalnya kekirannya kekirannya dari malaikat kekirannya 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 kekiraannya kekirannya kekirannya malaikat ketua, seperti Jibril kekirannya orang ketua tentu adalah yang ketua apa whatever yang berjuang buat perjalanan kekirannya kecuali kekirannya akibannya taruh apa ya bergerak ini adalah yang bernama yang bernama Hadawaka munfasohlu Kitfad dulu Wabakadukul Linnba'tuhu Mereka Mulanya cerah kita Tetap Paling benar Masalah ahli sunnah Wajah-wajah Nah Quran itu kodim Nah Quran itu kodim Buktinya Nabi Idris Itu yang pun belajar Quran Jadi kabah Nabi Itu tahu belajar kitab papat Termasuk belajar Quran Meskipun sebagian Tenggung trik Ngadepi Malikat malik Paham ya Idris Jadi Malik malik Apa yang rohan rohan Yung jika dikasih panggilan itu kabelnya nyebrang untuk kona nyebrang nyebrang melibu suarga ayo balik, ngajar itu halidina tapi syaratnya melibu suarga kudung liwatin raka terus nganti saja jadi sejak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia aku ada rencana, suarga itu takut nabi Idris aku, masuk nabi yang ingin ketemu di suarga itu nabi Idris terus ketemu orang sandali makanya aku sekali ketemu takut nabi Idris paling menikmati terus ngawur lalu ketemu oh tapi apapun nah, ini jadi keramat, jadi mukjian termasuk mereka sampaikan oleh malaikat nah itu dia itu nabi Idris tahu 6 orangnya ya Allah saya itu kasihan sama malaikat yang mengurusi seringnya yang mengurusi kewannya ribet malaikat yang mengurusi kewannya ya ribet apapun dikai rahmat 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 sering ngorok dari orang kuno orang keduman rezeki mereka ditinggal terus mereka rezeki itu kaya paket taruh di tanda tangannya harus dikai bareng wajah tanda tangan akhirnya dihabiskan apa ini orang kewakian turun rezeki pas-pasan 6 orang bareng nangis ditakai ya Idris mah yubkiga yang nangis ya Allah malaikat yang tugas mengurusi wang mengurusi kewannya capek kayak apa yang mengurusi ser kayak apa capeknya padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat singkat cerita terus dalam maksud ya Idris atas nama sahabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa sebab hasil terus malaikat itu yang tugas mengatur matahari itu wajah itu khifatan mendapatkan keringanan akhirnya hari itu juga tanya Ya Allah kenapa sekarang saya abah matahari seringan ini dido'i abdi Idris karena kamu laku jenis Idris itu juga tidak supaya diri mereka sakit akhirnya malaikat nangis jadi malaikat itu itu dua etika di mukhafa'ah Allah ya Allah atas nama Idris telah meringankan bebanku maka angkat dia di makanan aliyah di tempat yang luhur Idris beri hak terbang ke alam malakut itu terbang orang ini alam malakut mau ketemu Israel ketemu Allah itu awal ceritanya itu jadi gara-gara seakan khamalatus syamsi malaikat yang rumah sering ini jadi kalau ada peluang saya dungu apa lah suatu makhluk apa misalnya di tengok ya Allah seakan malaikat yang urus santri kaya apa abunnya pas ngorok hahaha itu seakan kalau malaikat itu simpati saya harus diwales apa itu awal mula nah nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ada levelnya kalau nabi ibrahim ketemu namrud di wabangnya tentu Idris ibrahim ada kelas karena ibrahim tantangannya lebih besar jadi ceritanya nabi idris ceritanya nabi idris seorang yang bab dakwah itu serangan penting tapi ya tentu tetap beliau nabi tapi kan tetap tidak kelasnya kenapa ketemu di sini wal ambiyak yalunahu filfadli dawe bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi kenapa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wa hum ibrahim wa isha wa musha wa nuh semua bagiatur rusul ya tentu ketuanya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini kurang setunggal misalnya wa hum muhammad ya misalnya wa hum kurang kita tambahkan wa hum muhammad wa ibrahim wa isha wa musha wa nuh gini lah wa afdaluhum ul asmi wa hum misalnya muhammadun sallallahu alaihi wa sallam terus ibrahim isha musha nuh semua bagiatur rusul wa sairul amliya ma'atafdiri ba'dihim ala ba'dih segampangannya yang yang kengelan itu wa afdal saya berkumpulkan teman nabi idris saya berkumpulkan kalau santri saya ajak saya pakai sandali apa saya sekali ketemu tetap ini lebar sandali ini kan mau saya mau saya nak badai medal ma'atafdiri wah ribet itu ini pun asing dicoblok ada sandal malah ribet kan golek nama sandal ini cek gede nak dicoblok nama teman 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 teman